Intro Wikitrend bersama saya, Restuahin Nengasi Video seorang warga yang tengah disuntik vaksin covid-19 viral di media sosial Dalam video tersebut, nampak warga tengah ditusuk alat suntik namun tidak ditekan bagian pelunggarnya Hal itu lantas menggiring opini bahwa vaksin covid-19 tidak diberikan sesuai prosedur Menanggapi video viral yang tersebar di media sosial tersebut, Bupati Karawang Selisya Aracadiana akhirnya turun tangan Selisya mengatakan pihaknya akan mengambil tes sembel darah kepada warga yang disuntik vaksin covid-19 tersebut Untuk menghentikan opini di tengah masyarakat Video berdurasi 18 detik yang diposting oleh akun instagram at halokrw viral di media sosial Diduga warga yang datang untuk mendapat vaksin di puskesmas wadas tersebut tak diberikan suntikan sesuai prosedur Pasalnya, terlihat dari video yang beredar, pedugas kesehatan tak menekan bagian pelunggar alat suntik Menanggapi hal itu, Bupati Karawang Selisya Aracadiana mengatakan pihaknya akan mengambil sampel darah warga yang divaksin tersebut Dalam video itu, Selisya juga mengungkapkan bahwa sebenarnya terdapat 3 orang perempuan yang merupakan pegawai retail modern bahan bangunan Mereka melakukan vaksinasi covid-19 di puskesmas wadas Teluk Jambe Timur Pihaknya pun akan melakukan pengambilan sampel darah untuk memastikan antibody-nya sudah terbentuk atau belum Nantinya, urusan tersebut juga akan diserahkan kepada ahli Selain itu, Selisya juga menyerahkan kasus tersebut kepada penyelidikan Polres Karawang Di sisi lain, vaksinator puskesmas wadas Maulanurul Sinta merasa yakin jika dirinya menyuntikkan vaksin sesuai dengan prosedur Naula mengaku, saat menyuntikkan ia menggunakan teknik menekan dengan bagian bawah telapak tangan Nah, itu tadi berita yang saya sampaikan. Sampai jumpa dalam Wikitrend selanjutnya Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!